Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sayonara Jiraya Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas perihal dari mana Minato belajar Jutsu Hiraishin Serta seseorang yang kemungkinan telah mengajari dirinya Admin cukup tertarik untuk mengupas tuntas tentang bagaimana Minato menguasai Jutsu ini Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari kita bahas bersama-sama tema hari ini let's go Dewa Petir Terbang Asik nih artinya Atau yang disebut Hiraishin no Jutsu telah menjadi salah satu kemampuan terbaik dalam seri Naruto Pujian ini dinilai dari tingkat kecepatan, keakuratan, serta tidak membuang-buang waktu ketika bertarung dalam mode bayuan Atau melawan satu peloton pasukan pun masih bisa ya bos Hanya dua orang yang sampai hari ini diketahui menguasai dengan sempurna Jutsu Dewa Petir tersebut Dan karakter Minato lah orang yang akan kita bahas tuntas pada hari ini Ya Minato Namikaze menjadi salah satu karakter impian bagi para penggemar dan seorang ninja yang terkenal di seluruh dunia Shinobi Dia terkenal karena kemampuan dari Jutsu itu tetapi kapan dan bagaimana dia mempelajarinya masih belum kita ketahui Hmm tentu ini menjadi salah satu plot hole dalam seri Naruto karena bapak klan Masashiki Shimoto tidak pernah menjelaskan dari mana Minato menguasai Jutsu itu Apakah dari Tobirama langsung? Rasanya seperti gak mungkin ya kan? Atau dari Jiraya? Hmm sepertinya mustahil ya guys karena Jiraya cukup jelas tidak bisa menggunakan kemampuan itu Ya boro-boro mau kuasai Hira Isin ngambil hati sunari aja gak bisa ya kan? Dan eh malah keburu meninggal duluan ya kan? Hehehe maaf maaf Seperti yang kita tahu seri manga Naruto pertama kali diterbitkan pada tahun 1999 di majalah Jepang bernama Soninjam Dan itu merupakan seri yang berkelanjutan hingga tahun 2014 Meskipun itu adalah seri yang berjalan lama namun ada banyak hal yang tertinggal di dalam cerita tersebut Mungkin alasan mengapa banyak sekali plot hole di Naruto adalah karena bapak kelehan Kishimoto Sensei memiliki keterbatasan waktu Dan itu juga sebabnya ada 8 buku panduan tambahan pada seri Naruto yang ditulis oleh Masashi Kishimoto Sensei Tetapi meskipun ada banyak seri manga Naruto yang diterbitkan oleh Kishimoto Tidak ada penjelasan detail mengenai bagaimana Minato mempelajari Jutsu Dewa Petir Terbang tersebut Jika berbicara soal Jutsu Dewa Petir Terbang atau Hira Isin Apakah Jutsu itu ada kaitannya dengan klan Uzumaki? Nah maaf nih guys lagi-lagi admin mengaitkannya dengan klan Uzumaki Karena kita tahu bahwa klan ini cukup misterius di seri Naruto Seperti pada video yang sebelumnya bahwa admin membahas soal topeng klan Uzumaki Jadi apakah Jutsu Hira Isin atau Dewa Petir Terbang merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki oleh dewa dari klan itu? Hmm ini merupakan hal yang menarik sih untuk diteliti lebih dalam lagi Kenapa admin sampai mengaitkannya dengan klan Uzumaki? Karena admin sebenarnya mengacu pada nama Jutsu itu sendiri serta bentuk tulisan segel dari Jutsu Hira Isin Klan Uzumaki diketahui memiliki 27 dewa yang berbeda sesuai yang terlihat pada topeng di kuil mereka Namun kita hanya mengetahui satu dari mereka yakni Shinigami atau Dewa Kematian Dewa-dewa lain yang tersisa belum kita ketahui seperti apa mereka dan begitu pula bentuk Jutsu yang mereka miliki Apakah saat itu Tobirama mempelajari Jutsu ini dari seseorang yang berasal dari klan Uzumaki? Hmm cukup sulit sebenarnya untuk menentukan jawaban dari hal ini Karena menurut data book resmi Tobirama menciptakan Jutsu Hira Isin seorang diri Dan sebelum dia tidak ada yang menggunakan Jutsu ini Ini tentu masih menjadi jawaban yang paling sah sampai hari ini Dan teori ini bisa dikatakan cukup gila tetapi masih bisa untuk dipertimbangkan kembali Namun jika teori gila ini benar adanya bahwa Jutsu Hira Isin berasal dari klan Uzumaki Maka Minato mungkin telah belajar Jutsu ini dari ibu Kusina Tetapi seperti yang admin jelaskan tadi Bahwa teori ini bisa dikatakan adalah teori liar jadi jangan langsung dipercaya guys Lalu dari mana sebenarnya Minato belajar Jutsu Hira Isin ini? Nah ada teori yang mengatakan bahwa orang yang mengajarkan dia Jutsu tersebut adalah Hokage ketiga Teori ini telah meluas secara sistematis di kalangan para fans Naruto Bahkan banyak yang telah mempercayai teori tersebut Admin adalah salah satu orang yang percaya teori itu karena semasa hidupnya Hiruzen sangat dipercayai oleh Hokage kedua Setiap guru pasti akan mewarisi satu kemampuan hebat mereka kepada satu orang murid yang paling dia percaya Seperti Sucikagi kedua yaknimu memiliki jinton atau Jutsu elemen partikel sebagai kemampuan andelannya Jutsu hebat itu kemudian dia wariskan kepada muridnya yakni Onoki dan menjadi senjata andelannya sebagai Sucikagi ketiga Sementara contoh lainnya juga ada pada Kakashi ke Sasuke yang mana dia mengajarkan Chidori kepadanya Nah dari dua contoh tersebut sudah pasti Tobirama memberikan kunci atau cara menguasai Jutsu Hiraishin ini kepada Hiruzen Akan tetapi karena tingkat kesulitannya yang sangat tinggi Hiruzen tidak pernah menggunakannya namun bukan berarti dia tidak bisa menguasainya Ini bisa menjadi alasan utama mengapa Hiruzen tidak memperlihatkan pada kita Jutsu tersebut Hal ini juga pernah dikatakan oleh Minato sendiri bahwa dia tidak pernah menggunakan Sagemode-nya dalam pertarungan sungguhan Alasannya karena dia tidak terlalu menguasainya sehingga tidak ada waktu baginya lagi Untuk mengasah Sagemode ini agar menjadi lebih sempurna Terlihat dia memang benar menguasah Sagemode tersebut ketika melawan Madara Rikudo Minato juga telah melihat kalau Hiraishin serta Rasengan sudah cukup untuk membuatnya ditakuti oleh keempat desa besar lainnya Enteh kalau lawan musuh lainnya mungkin masih bisa nyantai-nyantai ngopi-ngopi ya kan Tapi kalau lawannya Minato jangankan minum kopi bos Mau nyantai aja gak bakalan sempat lagi tuh Karena alasan ini ada kemungkinan makanya Hiruzen tidak pernah menggunakan Jutsu Hiraishin tersebut Lalu alasan yang membuat Hiruzen ingin mengajarkan Minato kemampuan ini adalah Karena dia sangat kagum dengan bakat yang dimiliki oleh seorang Minato Jiraya juga bahkan mengatakan jika dia merupakan ninja yang muncul hanya seribu tahun sekali Jiraya juga meyakini kalau Minato adalah anak yang diramalkan tersebut Sehingga dia mungkin telah berbicara kepada Hiruzen mengenai bakat alami dari Minato Minato juga pernah menyelamatkan kusina dari penculikan tiga ninja jonin dari desa Iwagakure Itu merupakan prestasi luar biasa yang dinilai oleh Hiruzen karena tiga jonin tersebut tentu adalah ninja yang cukup hebat Nah jadi teori tersebut kemungkinan benar adanya sehingga admin juga ingin melihat momen ketika Hiruzen Mengajarkan Minato Jutsu Hiraishin tersebut saat remaja Namun sayangnya ini telah menjadi sebuah misteri dan kita cuma bisa berharap akan dijelaskan lagi di seri Boruto nanti Oke sampai jumpa di video selanjutnya Salam Shinobi